Hai guys welcome back to my channel so langsung aja kita mulai tutorialnya Oke jadi langkah pertama kalian bisa download dulu mentahan gambar bayi yang udah aku cantum link downloadnya di deskripsi Nah untuk gambarnya tuh seperti ini ini masih mentahan kosong ya nanti kalian tinggal edit aja untuk textnya tuh seperti apa sesuaikan dengan yang kalian inginkan atau kalian kalau pengen cari gambar sendiri kalian tinggal cari aja di Pinterest tinggal tulis aja usg bayi itu nanti bakalan muncul banyak banget ya Nah kalau kalian belum menemu yang kalian mau tinggal klik aja salah satu gambar yang ada di situ nanti scroll lagi ke bawah nah itu bakalan muncul lagi gambar gambar yang berbeda nanti tinggal kalian cari-cari aja gambar yang kalian inginkan ya Oke kalau misalnya kalian udah download gambar yang aku cantumin di deskripsi kalian tinggal edit aja untuk textnya Nah untuk cantumin textnya di sini aku pakai Instagram aja biar gampang jadi kita buka dulu Instagram lalu kalian ke instastory dan kalian masukin aja gambar mentahan tadi di sini kalian tinggal isi aja textnya ini textnya bebas ya sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan Nah aku contohin seperti ini nah ini contohnya kayak gini kalau udah tinggal diatur aja warnanya dan site-nya juga ya nanti kalian tinggal posisikan aja taruh di bawah si gambar usb-nya itu Nah satu lagi juga kalian tinggal tulis aja nanti kalian tinggal taruh di gambar yang bawah ini Nah kalau udah nanti kalian tinggal save aja ke galeri ya guys Oke kalau udah di save gambarnya kita tinggal buka aplikasi CapCut nah pilih proyek baru lalu kalian masukin dulu video detik bit yang udah aku cantumin linknya di deskripsi setelah itu kalian bisa klik tambahkan audio pilih yang di ekstrak dan masukin lagi detik bit yang sama setelah itu kalian klik lagunya pilih GBG potongan dan kalian tinggal geser aja letakkan garis putih itu sejajarkan dengan titik kuning yang ada di videonya nanti kalian tinggal tandai menggunakan yang tambahkan irama ini nah geser lagi dan sejajarkan dengan titik kuning lalu kalian klik lagi yang tambahkan irama Nah pokoknya kalian nanti tinggal lakuin aja cara yang sama sampai akhir ya guys jadi kalian tinggal tandain aja dulu bitnya sampai akhir Oke kalau udah di sini kalian tinggal klik tanda plus yang di samping ini lalu kalian masukin gambar yang udah tadi kalian edit Instagram terus video bitnya itu kalian hapus dan akhirnya juga kalian hapus Oke setelah itu kalian ubah dulu formatnya kalian ke bagian format dan pilih yang 9 banding 16 Oke kalau udah kalian tinggal atur durasi di foto pertama Nah untuk foto pertama itu durasinya 8,9 atau sejajar dengan detik bit yang pertama ini ya Oke kalau udah kalian ke bagian depan lalu fotonya tuh kalian zoom sedikit ya kira-kira segini pokoknya jangan sampai fotonya itu terpotong ya Nah kalau udah bagian depan itu kalian kasih keyframe lalu kalian ke bagian akhir dan kasih keyframe juga Nah setelah itu kalian sejajarkan dengan detik 02 lalu fotonya kalian geser ke atas terus kalian kasih grafik nih kalian ke bagian yang grafik dan kalian pilih grafik yang titik balik 2 Nah terus bagian depan opasitasnya tuh kalian turunkan jadi 0 ya nanti dia kayak gini Oke kalau udah disini kalian zoom dulu ya layarnya kayak gini Nah sampai muncul detik 05 kalau sejajarkan dengan detik 05 lalu fotonya tuh kalian geser ke bawah Nah lalu kalian ke detik 07 Nah di dekat detik 07 itu ada titik ya guys Nah kalian sejajarkan dengan titik yang dekat 07 itu nah disini terus fotonya tuh kalian geser ke atas dan di keyframe yang akhir disini opasitasnya kalian juga turunin turunkan jadi 0 nanti dia kayak gini Oke kalau udah kalian ke bagian paling depan lagi terus kalian bisa klik menu efek pilih efek video ke bagian dasar dan tambahkan yang gerakan blur lalu kalian bisa kayak sesuaikan dan untuk pergeseran horizontal itu kalian bisa atur menjadi 40 terus intensitasnya juga kalian turunin jadi 60 Nah lalu durasinya tuh kalian atur sampai detik 02 ya Oke setelah itu kita tinggal tambahkan foto kedua klik tanda plus yang di samping ini lalu kalian masukkan aja foto kalian bareng besti kalian atau bareng pacar terserah ya karena disini aku bikinnya bareng besti jadi aku pakai foto besti ini aku ngambil dari Pinterest Nah kalau udah untuk durasi foto kedua itu kalian panjangkan aja sampai akhir sampai detik bit terakhir ya atau setara dengan durasinya itu 7,2 detik Nah jadi untuk foto kedua itu ada 14 bit ya sampai terakhir sini Oke kalau udah kalian bisa ke bagian awalnya nah disini terus kalian bisa kasih keyframe setelah itu kalian bisa ke detik bit yang kedua nah di detik bit kedua itu kalian zoom fotonya lalu kalian geser fotonya tuh ke atas sampai garis biru yang dibawah itu kelihatan ya tapi jangan sampai backgroundnya kelihatan juga kalau udah kalian ke bagian akhir nah sebelum bit yang terakhir itu kan ada detik bit yang ini ya Nah kalian bisa kasih keyframe lalu fotonya itu kalian geser ke bawah sampai mentok juga sama seperti tadi terus di bagian akhir fotonya disini kalian kasih keyframe dan kalian kembalikan seperti semula kecilkan ya kembalikan seperti semula nah kalau udah kalian bisa kasih keyframe di setiap titik bitnya ya guys jadi untuk bit ketiga itu kalian kasih keyframe bit keempat juga sama pokoknya setiap titik bitnya kalian kasih keyframe ya Nah kalau udah dikasih keyframe semua kalian bisa ke titik bit yang kedua dan ketiga jadi disini antara bit kedua dan ketiga itu kalian bisa kasih 3 keyframe 1 2 3 nah untuk keyframe yang tengah ini kalian bisa geser ke bawah dan ke kanan terus keyframe yang depannya itu kalian bisa geser ke bawah dan keyframe yang belakangnya kalian bisa geser ke kanan nah kalau udah kalian bisa perhatikan 3 keyframe yang ada disini nah untuk keyframe yang depan itu bagian kirinya kalian bisa kasih keyframe terus yang kanannya itu kalian hapus lalu tambahkan lagi dan bagian yang kirinya itu kalian hapus nah untuk keyframe yang tengah juga sama bagian kirinya itu kalian kasih keyframe terus yang kanannya kalian hapus tambahkan lagi dan yang kirinya itu kalian hapus nah yang belakang juga sama bagian kirinya kalian kasih keyframe yang kanan ini kalian hapus lalu tambahkan lagi dan bagian kirinya kalian hapus nah untuk selanjutnya caranya juga sama ya guys jadi kalian bisa perhatikan cara yang ini oke next antara bit ketiga dan keempat juga sama kalian kasih 3 keyframe dulu terus keyframe yang tengah itu kalian geser ke bawah dan ke kanan terus keyframe yang depannya kalian geser ke bawah dan keyframe yang belakangnya kalian geser ke kanan nah setelah itu keyframe yang depan itu bagian kirinya kalian kasih keyframe terus yang kanannya itu kalian hapus tambahkan lagi dan bagian kirinya kalian hapus nah yang tengah juga sama bagian kirinya itu kalian kasih keyframe lalu kanannya kalian hapus tambahkan lagi dan yang kirinya kalian hapus nah yang ketiga juga sama ya bagian kirinya kalian kasih keyframe yang kanan dihapus tambahkan lagi dan yang kirinya kalian hapus nah jadi seperti itu ya guys caranya sama aja kayak yang sebelumnya nah untuk beat keempat dan kelima kelima dan keenam dan seterusnya kalian tinggal lakukan aja cara yang sama kayak gitu ya kalian kasih keyframe dan caranya sama aja kayak yang tadi nah kecuali untuk bagian akhir nah untuk keyframe yang akhir yang bagiannya kayak gini itu gak usah kalian kasih keyframe ya jadi kalian gak usah apa-apain untuk bagian yang ini jadi kalian kasih keyframe sampai bagian yang ini aja oke kalau udah kalian kasih keyframe semua disini kalian bisa ke bagian awal fotonya terus kalian bisa ke icon sticker pilih yang ini dan kalian bisa masukin sticker hitam yang udah aku cantumin di deskripsi nah terus ini durasinya tinggal kalian atur sampai detik beat kedua nah setelah itu kalian ke icon animasi pilih yang ulang lalu kalian pilih yang plus dan kecepatannya kalian turunin sampai 0,1 kalau udah ini kalian salin terus kalian taruh di detik beat kelima tinggal kalian hitung aja ya disini dan durasinya juga tinggal kalian atur aja paskan dengan beatnya terus kalian salin lagi dan kalian taruh di detik beat ke 9 dan durasinya juga tinggal kalian atur nah kalau udah di detik beat ketiga disini aku mau kasih efek cermin kita ke bagian efek ke bagian dasar dan pilih yang cermin terus durasinya kalian atur sampai detik ke 4 terus efek cermin itu kalian salin dan kalian taruh di detik beat ke 7 nah disini dan durasinya tinggal kalian atur aja nah terus kalian salin lagi dan kalian taruh di detik beat ke 11 atau detik beat yang berdekatan kayak gini nih nah ini durasinya tinggal di atur aja guys oke kalau udah kalian ke detik beat kedua nah disini kalian bisa ke icon overlay klik tambahkan overlay ke bagian stock video dan pilih yang warna hitam lalu kalian zoom aja setelah itu kalian ke icon gabungan opasitasnya kalian kecilkan sampai 80 dan ini durasinya kalian paskan aja sejajarkan dengan detik beat ketiga nah terus kalian ke icon animasi pilih masuk pilih yang pudar masuk dan durasinya pull kan nah kalau udah ini kalian bisa salin aja dan taruh di setiap titik beat ya guys terus kalian sesuaikan aja durasinya dengan titik beatnya dan jangan lupa untuk cek animasinya kalau belum pull tinggal pull kan ya guys nah pokoknya kalian tinggal salin lagi dan taruh di setiap titik beat kecuali untuk foto yang di atasnya tuh ada garis kuning kayak gini itu kalian gak usah taruh flash hitam ini ya jadi flash hitam itu kalian salin dan kanan lengkapin aja foto yang ada garis kuningnya taruh di sampingnya nah jadi kayak gitu pokoknya untuk flash hitam ini kalian tinggal salin aja taruh di setiap titik beat kecuali untuk foto yang atasnya ada garis kuning kayak gini kalian gak usah taruh si flash hitam ini oke nah kalau udah kita tinggal tambahkan textnya kita ke depan foto kedua kita ke menu text nah disini kita tinggal tulis aja tanggal lahir sama tahun lahirnya ya nah disini untuk font itu bisa kalian atur gaya juga sama dan tinggal kalian atur aja posisinya nah kalian taruh di atas foto orangnya itu nah terus ini textnya kalian salin dan untuk bagian yang bawah itu kalian edit aja kalian ganti dengan tanggal lahir temen kalian gitu nah misalnya kayak gini terus kalian tinggal taruh sejajarkan dengan foto yang sampingnya kalau udah durasi textnya itu tinggal kalian panjangkan aja sampai akhir ya nah semua textnya kalian panjangkan sampai akhir oke terakhir ke bagian depan foto kedua lagi terus kalian bisa ke icon effect ke bagian yang retro lalu kalian pilih yang cahaya retro disini kalian ke icon yang object pilih yang terapkan ke semua terus sampai warna biru kayak gini ya terus kalian ke icon sesuaikan untuk filternya kalian atur jadi 0 untuk intensitas ini bebas terus untuk rentang juga bebas ya oke kalau udah durasinya tinggal pullkan aja sampai akhir kalau udah di detik bit kedua dari terakhir nah di sebelah sini nih kalian tambahkan lagi effect masih di bagian retro terus kalian cari effect yang tipi mati nah ini dan durasinya kalian tinggal samakan aja dengan durasi foto yang atasnya ya oke kalau udah ini udah selesai tinggal kalian save aja klik panah yang ke atas ini oke jadi segitu aja video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati